Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan belajar sedikit mengenai analisis dan masalah kinerja framework pada bahasa pemberogaman java berbasis web Jadi sebelum kita masuk ke materi framework, saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang dipakai di java Jadi yang pertama itu adalah desktop, kita bisa membuat aplikasi desktop menggunakan bahasa pemberogaman java Kemudian kita juga bisa membuat android mobile menggunakan bahasa pemberogaman java Kita bisa membuat web menggunakan bahasa pemberogaman java Jadi untuk teknologi di java itu bisa kalian cek di link develop recallnya Jadi untuk teknologi java itu adalah nama untuk sekumpulan teknologi yang membuat dan menjalankan perangkat guna pada komputer standalone Atau pada lingkungan jaringan Jadi itu yang dimaksud dengan teknologi java Jadi saya tidak menjelaskan mengenai pengertian dari java Tetapi untuk teknologi java itu seperti apa Anda juga bisa menggunakan web laser untuk mengecek teknologi apa yang dipakai di dalam suatu web Jadi ini merupakan suatu teknologi Salah satunya pada saat kalian menjalankan suatu website Itu bakal kelihatan untuk teknologinya Jadi salah satunya adalah teknologi java Oke kita lanjutkan di slide selanjutnya Di bagian sini untuk di framework Jadi framework itu adalah kerangka kerja Jadi framework adalah program yang digunakan untuk membantu developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop Android atau aplikasi berbasis website Dengan menerapkan kode secara konsisten Jadi dengan menggunakan framework akan lebih mudah dan cepat untuk membuat aplikasi Hanya perlu menyusun komponen-komponen pemprograman yang sudah jadi Sehingga developer dan programmer tidak perlu melakukan coding program yang berulang-ulang Di bab selanjutnya ini adalah grafik dari survei 2020 untuk professional developer Urutan pertama itu ditempat di framework jQuery Untuk yang kita jelaskan pada materi ini Di framework java itu menduduki di urutan ke-8 untuk yang spring Jadi framework spring ini adalah bahasa programannya java di urutan ke-8 untuk professional developer Jadi urutan pertama itu adalah ditempat di jQuery Kemudian reg.js angular yang ke-8 itu adalah untuk framework spring Menggunakan bahasa program java Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya Jadi springboard itu apa? Jadi springboard itu adalah proyek yang dibangun di atas spring framework Ini memberikan cara yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur, mengkonfigurasi dan menjalankan aplikasi sederhana dan berbasis web Jadi ini alurnya springboard ditambah dengan HTTP dikurangi dengan XML jadi springboard Jadi suatu pembungkus yang didalamnya menintegrasikan berbagai library-library Spring dan keluarganya ya Ini yang springboard Kemudian untuk fitur springboardnya Jadi fitur yang pertama itu adalah membuat aplikasi spring yang berdiri sendiri Kemudian kita lanjut ke spring framework Jadi spring framework kita adalah menyediakan model pemrograman bersifat konfigurasi manual Jadi framework spring itu memiliki beberapa modul seperti IOC, AOP, DAO, ORM, WebMVP dan lain-lain Kemudian untuk fitur spring framework itu Yang pertama itu adalah teknologi inti Injeksi, ketergantungan, peristiwa, sumber daya I18, validasi, pengifatan data, konversi jenis Kemudian pengujian, objek tiruan, framework, test konteks, spring MVC, test web, test client Kemudian yang ketiga adalah akses data, transaksi, dukungan DAO, JDBC, ORM, dan seterusnya Kemudian yang keempat adalah framework web spring MVC dan spring web look Kemudian yang kelima integrasinya Dia bisa remote, gms, jca, gmx, email, dan lain-lain Kemudian bahasanya Bisa menggunakan codelint, grafi, bahasa dinamis Oke selanjutnya Selanjutnya kita masuk ke framework hibernate framework Jadi kita sudah masuk ke framework spring boot Ini java ya Spring boot Kemudian yang ini Framework spring framework Itu java juga Kemudian hibernate framework Itu java juga Itu adalah framework untuk object relation mapping ORM Yang mana pada hibernate memetakan objek ke dalam database Object relational mapping ORM Itu merupakan teknik pemrograman yang memetakan suatu objek Memetakan sebuah objek dengan database Jadi ORM itu merupakan jembatan penghubung antara objek yang dibuat dalam pemrograman dengan database Sehingga dalam implementasinya itu tidak perlu lagi menggunakan query SQL Dalam memanipulasi data di dalam database Karena objek yang dibuat di mapping Sehingga ORM yang akan mengestekusi ke dalam database Kemudian selanjutnya adalah Cara kerja hibernate URL Jadi disini ORM nya Di bagian sini ada interface dari ORM nya Kemudian di bagian sini adalah Model dari Menggunakan POJO nya Baru ke database nya Database di peta akan menggunakan POJO Kemudian proses growth dilakukan Menggunakan DAO yang ini Oke Itu adalah framework hibernate Kemudian kalau framework Merupakan aplikasi framework open source yang didesain untuk membantu para developer dalam membangun Arsitektur aplikasi berbasis MVC model view controller Jadi untuk arsitektur framework MVC model view controller itu M nya itu adalah bertugas untuk mengatur, menyimpan, memanipulasi, mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dan kontrolernya Kemudian view itu bertugas untuk menyajikan informasi yang mudah dimengarik kepada user sesuai dengan instruksi dan kontrolernya Kemudian untuk kontrolernya itu bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model dan view mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user Jadi namun tergadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dari model Jadi misalkan seperti menampilkan halaman form untuk registrasi user Terima kasih telah menonton!